Oke, sudah kelihatan ya selainnya ya, sharingnya Pak Tepik sudah terlihat selainnya Pak Tepik Ya sudah Pak, sudah bisa dilihat dengan jelas Oke, baik teman-teman semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Salam sehat ya Dan salam bahagia juga untuk semuanya Serta salam pengadaan ya Untuk semuanya dimanapun berada ya Alhamdulillah pada malam ini kita bisa sharing-sharing kembali Terkait pengadaan berhasil pemerintah ya Dulu waktu tahun kemarin rutin ya Ada Sabtu pengadaan Terus beberapa sesi sudah dimulai Setiap hari Senin atau Selasa Tapi terputus kembali karena kesibukan ya Nah ini mudah-mudahan bisa lebih istiqomah nih ya Dibantu oleh Pak Tepik Mudah-mudahan saya pribadi bisa lebih istiqomah Untuk sharing-sharing terkait pengadaan berhasil pemerintah Pada hari Senin malam Nah ini sebagai informasi juga Pak Tepik juga nanti ada beberapa narasumber lain ya Ada Pak Janur Indra Ada teman-teman lain yang dari tim sirup lah yang lainnya LPSS segala macam di katalog Yang mungkin juga akan sharing-sharing pada hari-hari lain ya Nah mudah-mudahan dengan banyak yang sharing terkait pengadaan Ya pengadaan bisa lebih baik lah ya Bisa lebih maksimal Sehingga bisa lebih membantu Pembangunan ataupun Membantu pelaksanaan keseharian dari Bapak-Ibu sekalian Terutama yang berkecimpung dalam pengadaan Oke Bagi yang baru Apa Baru masuk ataupun mungkin belum kenal Saya Heldy Yudiatna Di Permersosan Nickname saya adalah Heldy.net ya Heldy.net Itu nama blog saya Atau Belajar pengadaan ya Nickname-nya Ataupun kata kuncinya Silahkan di Youtube Ataupun di TikTok Bisa Ngetikan Belajar pengadaan Nah itu Salah satu kanal saya di Youtube Atau di TikTok Itu kanalnya namanya Belajar pengadaan Oke Untuk Sesi Malam ini Kita coba Sharing Kembali Ya Hal-hal yang Mulai dari hal-hal yang mendasar lah ya Mendasar dari pengadaan Tapi nanti silahkan Apabila teman-teman ada pengembangan Ada pertanyaan-pertanyaan Terkait praktiknya Ataupun Apa Terkait Tanda kutip Masalah Ataupun kasus-kasus di dalam lapangan Silahkan ya Kita sama-sama sharing ya Kemudian juga disini Ya Insya Allah Bukan hanya Teman-teman saja yang belajar Saya berharap juga Saya bisa belajar Siapa tahu nanti ada teman-teman Yang di Daerah Ataupun kementerian Atau lembaga tertentu Yang Apa Lebih Mengetahui Karena ya pengetahuan saya juga Sebetulnya Tidak Apa Menguasai semua hal Ya dalam pengadaan Atau apalagi dalam Kasus-kasus tertentu di lapangan Karena kan di lapangan Tentunya Apa Pelaksanaan pengadaan itu Akan beririsan dengan Hal-hal lain ya Seperti Beririsan dengan Hukum Beririsan dengan Keuangan ya Apalagi kalau terkait Masalah teknis ya Karena kan Ahli pengadaan Bukan ahli segalanya Ya ahli pengadaan Hanya ahli Mengadakan ya Dari barang jasa yang belum ada Menjadi ada Namun terkait teknisnya Ya Kalau saya pribadi Mengapa saya senang Menjadi ahli pengadaan Karena ya Setiap kita melakukan Pengadaan Baru ya Paket baru Tentunya kita akan Belajar hal baru Teknisnya ya Misalkan Alhamdulillah Kemarin Logistik Pemilu itu Sudah selesai Teman-teman di LKPP Kan bantu juga tuh Pengadaannya Nah kami Alhamdulillah bisa belajar Terkait Kertas suara itu apa Bagaimana Prosesnya Ya Mesin cetak itu Bagaimana Tinta itu Bahannya apa Jadi Dari satu pengadaan Ke pengadaan lain Bagi saya pribadi Bagi kami Selaku ahli pengadaan itu Menjadi menyenangkan Karena Kita akan terus belajar Terkait hal yang baru Terkait teknisnya Nah disini juga Mudah-mudahan Saya pribadi juga Bisa belajar juga Siapa tau disini Nanti kalau ada Kita bahas Suatu hal Pengadaannya Nah yang kita bahas Tentunya bukan hanya Dari sudut pandang pengadaannya Kita harus tau dari sisi teknisnya Nah tentunya Saya tidak Menguasai banyak hal ya Dalam hal teknisnya ya Dalam banyak hal Nah justru teman-teman lah Yang di lapangan Teman-teman lah Yang di apa Yang di instansi Yang di praktis lah Yang memang Yang mungkin bisa lebih Mengetahui ya Bisa lebih Jago Ataupun memang bidangnya Dalam hal Teknisnya akan Barang jasihnya akan diadakan Begitu ya Mudah-mudahan Nanti ada juga Teman-teman yang Apa Bisa 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 sharing ya Terkait teknisnya Oke Nah ini Kita pakai Dua kanal ya Ada pakai Zoom meeting Dan pakai Live tiktok ini ya Nah zoom meeting Silahkan Untuk linknya Ada di grup telegram Ya Nah di Ketikin aja Di grup telegram Belajar pengadaan ya Silahkan yang belum Join grup telegram Bisa join Grup telegram Belajar pengadaan Kalau di WA Ada Grup Grup WA Salam pengadaan dari Bogor ya Salam pengadaan dan salam pengadaan dari Bogor Itu linknya ada di Blog Hali.net ya Silahkan linknya Bisa join ya Seperti itu Oke Dan Yang belum hadir Ataupun nanti Apa Siapa tau ini Sambil mendengarkannya Sambil rebahan ya Untuk Sekedar pengantar tidur ya Saya juga suka dengerin Itu ya Apa Kanal-kanal Youtube Sambil tiduran ya Akhirnya tertidur dan terbawa mimpi ya Nah itu Salah satu kebahagiaan juga kan Bisa tidur cepat Tidur awal ya Nah dengan Apa Dengan dihantar oleh cerita tentang pengadaan Nah nanti kalau ketinggalan Jangan takut Nanti Kita upload di kanal Youtube Belajar pengadaan ya Jadi Jangan takut Ini sambil tiduran juga apa-apa ya Sambil rebahan Sambil tiduran ya Atau di Apa Kereta Di perjalanan ya Silahkan ya Jadi Yang penting happy lah ya Yang penting berbahagia lah ya Aman saja Nanti kalau mau Cek lagi Bisa di kanal Youtube Belajar pengadaan Oke kita mulai ya Ini Saya masih pakai seragam Ya karena tadi Kerja di rumah sih sebetulnya Cuman kebawahnya saya pakai sarung nih Habis sholat Ya ke atas aja pakai Ke meja Padahal ke bawahnya pakai sarung Oke kita mulai Ini kan kalau Kita melihat Kurikulum ya Kurikulum Kompetensi Kompetensi Pengadaan level 1 Atau dasar Itu kan Ada beberapa Materi ya Ada beberapa Modul ya Atau materi ya Pertama ada materi Perencanaan Kedua Kemudian ada Pengantar ya Pengantar atau ketentuan umum Pengadaan ya Setelah itu Baru masuk ke Apa Baru masuk ke Pemilihan ya Sebetulnya paling awal Harusnya pengantar dulu ya Pengantar dulu Baru ke perencanaan ya Tapi gak apa-apa saya Masuk ke perencanaan dulu ya Nanti Bebas aja lah pokoknya ya Bebas aja Nanti kita balik lagi Ke pengantar Gak apa-apa Kemudian setelah perencanaan Ada pemilihan ya Setelah pemilihan penyedia Ada Kontrak ya Dan satu lagi Modul kelima adalah Terkait Supply chain management ya Supply chain management Itu juga Sebetulnya semua materi Sudah ada Itu Video-videonya Di belajar pengadaan ya Di Apa Di Di kanal youtube ya Silahkan Bisa review-review lagi Namun ya Kalau ini kan lebih interaktif ya Silahkan ya Bisa bertanya-tanya Silahkan Nah sekarang Saya Ingin Bicara sedikit Terkait Perencanaan pengadaan ya Silahkan nanti kita Diskusi ya Kalau diperlukan Ataupun ada yang diskusikan Memang Bagusnya sih Diawali dengan pengantar ya Dengan pengantar pengadaan Namun ya Pada sesi ini Saya ingin diawali Dengan perencanaan Nanti untuk pengantar Kita balik lagi aja ya Kita balik lagi Ke pengantar ya Ke depil Segala macam Nah sekarang kita Awali dengan Perencanaan pengadaan Oke Ini seperti di Share this slide Yang di Zoom meeting ya Itu Perencanaan pengadaan Dan juga sesuai dengan Aturan ya Yaitu Perlem perencanaan ya Perlem berapa ya Perlem 11 Setelah Tahun 2021 ya Terkait perencanaan pengadaan Itu ada 6 tahapan Dalam perencanaan pengadaan Itu Yang diawali dengan Identifikasi Kebutuhan Nah ini Sesuai ini ya Dengan definisi Pengadaan barang jasa Yaitu Pengadaan barang jasa Adalah Ya Pelaksanaan pengadaan ya Yang dimulai dari Identifikasi kebutuhan Sampai dengan terakhir Serah terima hasil pekerjaan Nah makanya di Perencanaan pengadaan Langkah awalnya adalah Identifikasi Kebutuhan Ya Nah kemudian Setelah Mengidentifikasi Kebutuhan Nah nanti kita mungkin Akan lebih fokus Di identifikasi kebutuhan ya Karena saya mencermati Ya karena ini Langkah awal pengadaan ya Ini seringkali Identifikasi kebutuhan itu Seringkali terlewati Gitu ya Terlewati dan Menjadi bibit masalah Gitu ya Menjadi bibit masalah Nanti kita lihat ya Nah ini Biasanya menjadi bibit Bibit ya Kenapa bibit Karena ya Kecil tapi Growing Nanti menjadi besar Gitu ya Jadi bibit masalah Identifikasi kebutuhannya Dan sering dilupakan Oleh Semua pihak Ya Semua pihak Karena Dalam Identifikasi kebutuhan juga Itu bukan hanya PPK PP POKJA Ataupun UKPBJ Ataupun para pihak yang Tandak putih Formil di pengadaan Tapi ini Ini beririsan Dengan Apa Beririsan dengan User juga Ya User juga User dari Apa User dari Pengadaan Barang jasa yang Membutuhkannya Jadi misalkan User itu Misalkan apakah Dinasnya Apakah unit Organisasinya Atau satkernya Jadi beririsan dengan Usernya Dengan penggunanya Nah ini Ini sering Sering apa Menjadi Tanda kutip Terlupakan Tiba-tiba muncul spek Muncul kakak saja Nah cuman Identifikasi bagaimana Ceritanya Nanti kita bahas ya Nah jadi Perencanaan itu Mulai dari Intifikasi kebutuhan Terus Ada Ada ini Apa Kita menetapkan Jenis barang jasanya Jadi setelah kita tahu Apa Apa Kebutuhan kita Selanjutnya Kita harus bisa Menguraikan Ini sebetulnya Apa sih Jenis barang jasanya Terus nanti Juga Ditentukan Bagaimana Cara Pengadaannya Nah secara umum kan Cara pengadaan ada dua ya Ada suak kelola Ataupun dengan Penyedia ya Namun nanti Kalau lebih Explore-nya lagi Cara pengadaan itu Kalau gak suak kelola Gapanyedia Kalau dilihat dari sudut Pandang Pendanaannya Itu kan suak kelola Penyedia itu maksudnya Kalau uangnya dari kita Dari APB APBD Tapi kalau Kita gak punya uang Ya gak punya uang itu Misalkan APBD-nya Sudah habis Untuk yang lain Nah itu sebetulnya Ada cara pengadaan yang lain Yaitu dengan KPBU Misalkan ya Apa Kerjasama Pemerintah Dengan badan usaha Nah itu KPBU itu berarti Uangnya Dari swasta Ya Investor Ya itu salah satu Alternatif pengadaan yang lain ya Kita kadang kan Kalau di PR press Kalau orang KPBU Nyebut ke pengadaan kita Nyebutnya Pengadaan kompensional Nah kalau kita Pengadaan kompensional itu Dananya dari APBD kan Nah itu dilaksanakan Dengan swakrol atau penyedia Nah sebetulnya sebagai Ya ini sebagai Wawasan aja Tambahan Wawasannya Kalau uangnya Bukan dari APBD-APBD Kalau uangnya Apa Kalau uangnya Dari Investor Gitu ya Investor ya Nah itu Kita ada Salah satu Cara lain Yaitu Dengan KPBU ya Kerjasama Pemerintah Dan Badan usaha Kemudian juga Ada Cara Pengadaan yang lain Itu Dengan penugasan Itu ada tuh Penugasan BUMN BUMD Nah itu berarti Uangnya Ataupun sebenarnya Dari BUMN Dari BUMD Dengan perpres Ditugaskan tuh BUMN Ataupun dengan Apa Peraturan Bupati Pimpinan Ditugaskan tuh BUMD Agar Bisa membantu Pengadaan Di Apa Di instansi Ataupun ya Di suatu unit Organisasi ya Nah itu Cara lain Untuk Melakukan pengadaan ya Ya contohnya Di LKPP Itu kan ada PT Telkom Yang memperoleh Penugasan Untuk Membantu Pengadaan Dalam sistem Pengadaan secara elektronik Nah contohnya begitu Itu berarti Itu pengadaan juga Cuma itu Biasanya Penugasan Dari presiden Seperti itu Kurang lebih ya Itu cara pengadaan Jadi saya ulangi ya Dalam tahapan Perencanaan itu Kita Pertama Mengidentifikasi Apa kebutuhan kita Nah setelah kita Tahu kebutuhan kita Kemudian kita Identifikasi Produknya lah Barang jasa yang kita Butuhkan itu apa sih Sebetulnya ya Ada matian Jenis barang jasa Apakah termasuk Konstruksi Konsultan Barang ya Apa termasuk Apa jasa lainnya Nah itu Jenis barang jasa Terus kita Mengidentifikasi Cara pengadaannya Ini di perencanaan ya Bicara pengadaannya Identifikasi Cara pengadaannya Cara pengadaannya Apakah Kalau uangnya Kita dari APNPBD Maka bisa Suakalola Atau dengan Pemilihan penyedia Gitu kan ya Nah cuma tadi Ada cara-cara lain Silahkan ya Nah kemudian juga Apa Kalau uangnya Dari APNPBD Selain Penyedia Atau suakalola Sebetulnya Ada cara-cara lain tuh Yang bisa kita lakukan Pengadaannya Ada pengaturan-pengaturan lain Seperti mengisalkan Ada pengadaan Yang dikecualikan Misalkan ya Untuk apa Untuk pengadaan Yang Access demand Yang apa Kebutuhannya Lebih banyak Ya daripada penyedia Atau yang sudah berlaku Umum ya Seperti hotel Gitu ya Kemudian Pengadaannya Diatur oleh Undang-undang lain Aturan lain Kemudian pengadaan Di BUMD Ya Itu Ada Pengadaannya Dikecualikan Itu ada Di Parlem 5 Ya Kemudian Ada juga Pengadaan Darurat Jadi dalam artian Itu pengadaan Yang Tidak Mainstream Ya Kalau mainstrimnya Tadi apakah penyedia Dengan suakalola Kalau penyediakan E-purchasing Gitu ya Pengadaan langsung Penunjukan langsung Tender ya Itu penyedia Suakalola Apakah suakalola Tipe 1 Tipe 2 Tipe 2 Tipe 2 Tipe 3 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 Tapi masih APWN-APBD ya Itu Pengadaan Darurat Ya Kemudian Kalau darurat itu Tidak mengikuti Tadi Pengadaan Seperti melalui suakalola Dengan tender Kalau tender Lama lagi Ataupun Multi-purchasing Tapi Mengikuti Perlem Perlem 13 2018 Terkait darurat Jadi itu langsung Menuju ke Satu penyedia Yang Sedang bekerja Di lapangan Terus pun Dianggap kita mampu Jadi Seperti penunjukan langsung Tapi tidak ada Prakualifikasi Langsung Bekerja Seperti itu Jadi bukan Penunjukan langsung Kalau darurat itu Seperti penunjukan langsung Tapi Tidak Pakai Kualifikasi Dulu Langsung Menunjuk Untuk Bekerja Karena kan Darurat Kalau Prakualifikasi Dulu Keburu Mati Nanti Orangnya Seperti itu Ya Itu Cara Pengadaan Kemudian Setelah Kita menentukan Cara Pengadaannya Mau Dengan Cara Pengadaan Apa Apakah Penyedia Apakah Suakalola Apakah Dengan Pengadaan Khususus Tadi Ya Bagaimana Kita Tetapkan Selanjutnya Kita Lihat Pemaketannya Pemaketan Dan konsolidasi Pemaketan Dan konsolidasi Ini bagusnya Kita bikin Konten TikTok Yang Sambil Nunjuk Ada Musik Biskbisko Apa Percara Pengadaan Satu Notifikasi Kebutuhan Dua Penetapan Jenis Orang Jasa Tiga Cara Pengadaan Empat Pemaketan Lima Waktu Pemampatan Dan Kena Anggaran Baru Diumumkan Rupenya Bagus Juga Bikin Konten Begitu Ya Sambil Nunjuk Saya Juga Sekali Atau Di Konten TikTok Nunjuk Sambil Goyang Goyang Lanjut Ya Jadi Setelah Yang Ketiga Tadi Penetapan Cara Pengadaan Apakah Penyedia Atau Suakalola Kemudian Pemaketan Nah Ini juga Penting Kenapa Kita harus Melihat Ya Terutama Kalau Kita Di UKPBJ Yang Melihat Keseluruhan Helikopter Piu OPD Siapa Tau Ada yang Bisa Dikonsolidasikan Ada yang Bisa Dikumpulkan Pengadaannya Gitu Kan ya Dikonsolidasikan Dikumpulkan Sehingga Tidak Satu Administrasinya Tapi Langsung Seperti itu Tidak Terpisah Terpisah Seperti Misalkan Kemarin Kami memberikan Masukan Misalkan Ke tim Pengadaannya PON PON Aceh PON Aceh Sumut Itu kan Ada beberapa Pengadaan Yang penunjang Misalkan ya Penunjang Untuk cabang olahraga Di pelaksanaan PON nanti ya Ada juga informasi Nanti September Kita ada Event PON lagi ya PON di Aceh Sama Sumut ya Mari kita suksesan bersama ya Setelah Olimpiade Di Paris Alhamdulillah Kita meraih Medali Emas Nanti ada PON ya PON di Aceh Sumut September ini Tahun ini ya Insya Allah Mari kita doakan Biar lancar semuanya Nah kita juga sedang Membantu pengadaannya Nah salah satu contohnya Adalah Tadi Untuk beberapa Penunjang ya Penunjang perlataran olahraga Di beberapa cabar Misalkan ternyata Di beberapa cabar Ada pengadaan drone Ada pengadaan drone GoPro Ataupun DJI DJI Nah itu Drone merek DJI Nah itu kan Kalau kita lihat Oh ini Drone nya sama nih Keperluannya Kebutuhannya Untuk apa Semacam dokumentasi lah Jadi melihat Venue dari atas Melihat Venue dari atas Ataupun Apa Melihat Bisa keliling-keliling Ya sebetulnya ya Kebutuhannya Untuk dokumentasi lah ya Dokumentasi ya Jadi bukan untuk Pemetaan ya Jadi sama semuanya Nah itu Ada beberapa cabar Yang memerlukan drone Ya Belinya bagusnya Jangan Masing-masing cabar Membeli satu Membeli satu Ya dikonsolidasikan Kalau ada Mampasalkan Dari 44 Cabar Ada 30 cabar Memerlukan drone Ya langsung Sekali eksekusi Dapat 30 Drone Seperti itu Ya dengan cara Konsolidasi Sehingga ya Kalau kita bisa Melakukan konsolidasi Insya Allah Bisa lebih murah Bisa lebih murah Bisa lebih Ini Aduh Lalu teleponnya Kayak terputus ya Sebentar Terputus 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 Ini kan ya Kita lihat ya Share link Apa Share screennya ya Nah ini terkait Pemaketan dan konsolidasi Ya apalagi Kalau ada paket-paket Yang bisa dikonsolidasikan ya Nah tadi saya cerita Seperti Apa Kita Bantu pon Aceh Sumut Pak Topik Kita bantu pon Aceh Sumut Nah itu ada beberapa Produk ataupun barang Yang merupakan penunjang Dari cabang olahraga Itu kita konsolidasikan Seperti drone ya dari DJI Nah itu lumayan Kalau dari 44 cabang Ada 20 misalkan calabong cabang olahraga Drone nya bisa dikonsolidasikan Ya berarti satu kali eksekusi Kita bisa Dapat semuanya ya Jadi tidak perlu satu persatu Masing-masing cabang belanja Seperti drone, laptop Kemudian kamera Nah itu bisa dikonsolidasikan Contohnya ya Tapi kalau memang Tidak ada potensi konsolidasi Ya maka Kita bisa eksekusi satu-satu Tapi ya dengan Di perencanaan ada Ada tahapan pemakaian Dan konsolidasi Maka kita aware juga Mana hal-hal yang bisa dikonsolidasi Nah kemudian juga Pemakaian juga kita harus melihat Mana pemakaian-pemakaian Untuk usaha kecil ya Usaha non kecil dan sebagainya Oke Nah selanjutnya Yang penting juga adalah Kita melihat Waktunya ya Waktunya ya Waktu Dari pengadaannya ya Kapan ini Dibutuhkan ya Kapan dibutuhkan waktunya Dibutuhkan ya